Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Martinus Guntur Ohoi Wutun dengan judul disertasi Pembentukan Peraturan Daerah Khusus dalam mendukung penyelenggaraan otonomi di Provinsi Papua Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamza Halim SHMH MAP sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor Ketua Sidang, Promotor, Kopromotor, dan para pemuji disilakan untuk memasuki ruang ujian promosi hadirin disilakan berdiri selamat menikmati Hadirin disilahkan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promofendus, di mana pada tanggal 16 Desember 2019 seminar proposal, pada tanggal 21 Juni 2022 seminar hasil penelitian, pada tanggal 21 Oktober 2022 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Martinus Guntur Ohoi Wutun dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat Siang, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membuka secara resmi sidang ujian promosi doktor bagi Saudara Promofendus Martinus Guntur Ohoi Wutun, terlebih dahulu saya ingin menyapa tamu-tamu terhormat kita, hadir bersama kita, Bupati Merauke, Dr. Endus Romawus Mbaraka, MT. Terima kasih Pak Bupati sudah berkenan hadir. Hadir bersama kita juga Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Merauke, Bapak Dominikus Ulu Kianan, SPD. Terima kasih. Juga bersama kita hadir Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Merauke, Bapak Dr. Endus Lukas Patro, SH. Kemudian beberapa anggota DPRD Kabupaten Merauke, ada Pak Haji Ramli, ada Pak Johan Paulus, kemudian Pak Herman Silubun. Terima kasih Bapak-Bapak. Kemudian bersama kita juga hadir Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Merauke, Ibu Haja Al Marutus, SH. Terima kasih Ibu Wakil Ketua telah berkenan hadir. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian yang saya tidak sebut satu persatu, saya tidak sapa dengan tidak mengurangi rasa hormat saya juga. Saudara Promovendus, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti sidang ujian promosi hari ini? Insya Allah siap. Kenapa kurang keras suaranya? Biasa keras. Siap. Oh siap, baik. Dengan memohon rahmat dan petunjuk pada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nama Rektor, dengan ini sidang terbuka. Ujian promosi dokter saudara Martinus Guntur, Oho Yutun, saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilahkan promotor untuk memperkenalkan Promovendus, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal serta penguji internal. bertindak selaku promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Martin Ari, SHMH. Beliau guru besar pada Departemen Hukum Administrasi Negara. Kemudian bertindak selaku co-promotor, Bapak Profesor Dr. Amat Ruslan, SHMH, yang amat terpelajar. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Ketua Senat pada Fakultas Hukum Unhas. Kemudian bertindak selaku penguji eksternal, yang amat terpelajar, Bapak Dr. Sugeng Purnomo, SHMH. Saat ini beliau menjabat sebagai Deputi pada Kementerian Politik Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian bertindak selaku penguji internal, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri, SHMH. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Wakil Ketua MWA Majelis Wali Amanat pada Universitas Hasanuddin. Kemudian bertindak selaku penguji internal, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Abdul Razak, SHMH. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Administrasi Negara. Beliau dekan juga pada jamannya, sama dengan yang amat terpelajar, Bapak Profesor Samsul Bahri. Kemudian yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Marwati Rizah, SHMHC. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi, Doktor Ilmu Hukum pada Pakultas Hukumun Khas. Saya kira itu, dan meskipun saya juga sebagai penguji internal, saya tidak perlu memperkenalkan diri, saya kira sudah disebut tadi sama MC. dan untuk selanjutnya saya persilahkan pada yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Martin Ari, SHMH Selaku Promotor, untuk memperkenalkan Promopendus. Tidak lebih dari lima menit. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih pimpinasi dan para penguji yang saya hormati, khususnya penguji eksternal, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para hadirin yang saya hormati. Sebelum sidang promosi ini dilaksanakan, saya akan membacakan riwayat hidup singkat dari Sudara Prof. Pendus. Nama lengkapnya Martinus Guntur Hoi Wutun. Tempat tanggal lahir Lunggur, 22 Februari 1974. Itu langgur di mana? Itu langgur. Status beristri. Ingrid, ada? Mestinya di depan. Anak ada tiga, putra-putri, Teresa, Anjali, dan Paulus. Ada? Yang berikut, Triwayat Pendidikan SD tahun 1986 di Jayapura, SLDP 1989 di Jayapura, SLDA tahun 1992 di Jayapura, Sarjana S1 1996 di Unceng, Magister S2 tahun 2014 di Unceng. Pekerjaan adalah advokat, senior. Karya ilmiah artikel jurnal internasional ada tiga. Ini luar biasa ini. Bisa tiga jurnal internasionalnya. Yang pertama, Establishment of Special Regional Regulations In the Implementation of Special Regional Government in Indonesia. Yang kedua, harmonization of Special Autonomy norms In the Establishment of Special Regional Regulations. Yang ketiga, Enforcement in Environmental Law as Fulfillment and Human Rights. Makanya pada seminar konferensi internasional juga ada berapa ini, cukup saya sebut saya tiga. Yang pertama, Optimization of Formation Regional Regulations In the Implementation of Regional Government, Desa Adat Dalam Perspektif Autonomy Khusus Papua. Jadi ini jurnal ilmiahnya sangat bagus ya. Sangat linear dengan disertasi saudara. Terima kasih, Ketua Sidang. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Martin Ari, SMH, selaku promotor yang telah memperkenalkan promo pendus kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan pada saudara promo pendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya tidak lebih dari 20 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Terima kasih. Pada hari ini saya akan menyampaikan disertasi saya dengan judul Pembentukan Peraturan Daerah Khusus dalam mendukung penyelenggaran otonomi di Provinsi Papua. Yang saya hormati dan amat terpelajar, Prof. Dr. Hamzah Halim, SHMH, MAP, selaku Ketua Sidang. Yang saya hormati dan amat terpelajar, Prof. Dr. Martin Ari, SHMH, selaku promotor. Yang saya hormati dan amat terpelajar, Prof. Dr. Amat Ruslan, SHMH, selaku kopromotor. Dan Dr. Sukifli Aspan, SHMH, selaku kopromotor. Selanjutnya, yang saya hormati dan amat terpelajar, Dr. Sugeng Purnomo, SHMH, selaku penguji eksternal. Selamat datang, Pak Sugeng. Yang saya hormati dan amat terpelajar, Prof. Dr. Sam Sulbari, SHMH, selaku penguji internal. Yang saya hormati dan amat terpelajar, Prof. Dr. Merwati Risa, SHMH, selaku penguji internal. Yang saya hormati dan amat terpelajar, Prof. Dr. Hamzah Halim, SHMH, MAP, juga sebagai penguji internal. Dan yang saya hormati dan amat terpelajar, Prof. Dr. Abdul Rasak, SHMH, sebagai penguji internal. Perdasus sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang tentunya dibentuk dengan tahapan-tahapan, perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan penetapan, dan pengundangan. Dasarnya adalah kalau pada tataran otonomi khusus Papua, Pasal 29, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, pembentukan Perdasus berbeda dengan peraturan daerah lainnya, ada keterlibatan MRP di dalamnya, ada DPRP dan Gubernur. Tetapi untuk mencapai ketataran penetapannya, membutuhkan persetujuan dari MRP. Namun pada kenyataannya, pelibatan MRP dalam pembuatan Perdasus masih sangat terbatas. Perdasus ternyata masih terdapat pertentangan, pada hirarki peraturan perundang-undangan. Dan itu nyata. Dalam naskah saya, saya telah menulis tentang hal ini. Perdasus sejak tahun 2017, sejak berlakunya otonomi khusus, tidak ada perencanaan. Berdasarkan hasil reset, dari tahun 2001 sampai 2017, tidak ada propemperda ataupun prolekda pada masa itu. dan perdasus yang dibentuk masih kurang lebih dari sekian perdasus baru dibentuk ke 18, dan masih ada 5 perdasus yang belum dibentuk. Selanjutnya, penyusunan perdasus berdasarkan hasil temuan dan riset. dan fakta ternyata tidak disusun berdasarkan naskah akademik. Dari rumusan masalah yang ada, maka latar belakang yang ada, maka masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana esensi pembentukan perdasus dalam mendukung penyelanggaran otonomi di Provinsi Papua. Yang kedua, bagaimana kedudukan perdasus dalam mendukung penyelanggaran otonomi khusus di Provinsi Papua. Dan bagaimana pendekatan ideal pembentukan perdasus yang mendukung penyelanggaran otonomi khusus di Provinsi Papua. Tujuan penelitian, ada tiga tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengkaji dan menemukan esensi pembentukan perdasus dalam mendukung penyelanggaran otonomi di Provinsi Papua. Dua, untuk mengkaji dan menemukan kedudukan perdasus dalam mendukung penyelenggaran otonomi di Provinsi Papua. Tiga, untuk mengkaji dan menemukan pendekatan ideal pembentukan perdasus dalam mendukung penyelenggaran otonomi khusus di Provinsi Papua. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pembentukan perdasus dalam penyelenggaran dan otonomi di Provinsi Papua dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, penelitian ini juga dapat memberikan sumbang bagi penemuan kebijakan dalam pembentukan perdasus. Tinjauan pustaka, teori yang digunakan adalah teori pembentukan peraturan perundang-undangan, teori bekerjanya hukum, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kerangka pikir, pembentukan peraturan daerah khusus dalam mendukung penyelenggaran otonomi di Provinsi Papua, ada tiga variabel, esensi pembentukan dengan indikatornya adalah nilai kultur, proses, metode, dan teknik. Sedangkan yang kedua, kedudukan perdasus, materi muatan, kedudukan dan kedudukan norma otonomi khusus. Dan yang ketiga, pendekatan ideal pembentukan perdasus adalah melalui legislasi dan partisipasi orang asli Papua. Sehingga terwujudnya peraturan daerah khusus yang ideal dalam penyelenggaran otonomi di Provinsi Papua. Metode penelitian yang kami lakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah atau histori, dan pendekatan perbandingan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber bahan hukum, bahan hukum primer dan sekunder. Dan analisa bahan hukum dilakukan dengan analisa dengan cara deskriptif, evaluasi di mana penelitian tepat atau tidak, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang terterah dalam bahan primer maupun bahan sekunder. Pembahasan, ini terkait dengan esensi, nilai kultur ada orang asli Papua. Kalau kita membaca adalah otonomi khusus diberikan, kenapa sampai diberikan? Nah, ternyata otonomi khusus pemberlakuannya disebabkan karena konflik, dalam mengatasi konflik. Dan konflik ini terjadi karena persoalan-persoalan ini tidak terselesaikan. Kemudian proses. Perdasus dibentuk berbeda dengan perda. Karena pengisahannya ada persetujuan dari MRP. Atau persetujuan MRP atau DPRP dan gubernur dalam persetujuan bersama, sebelum melakukan persetujuan bersama, mendapat persetujuan atau rekomendasi dari MRP. Inilah membuat perbedaan proses pembentukan perdasus dengan perda-perda lainnya. Peran MRP sangat terbatas dalam pembentukan perdasus. Perannya masih sangat kecil. Dalam metode, kami menggunakan metode Rosipi. Dan dalam konteks ini kami menggunakan suatu perdasus untuk dijadikan analisa, yaitu perdasus nomor 23 tahun 2008 tentang hak ulayat dan hak persoorangan masyarakat hukum adat Papua. Di mana kami mengambil dalam konteks kapasitas. Di mana tidak ada perbedaan, pemahaman antara hak ulayat dan hak perorangan. Sehingga menimbulkan konflik dalam pembentukan perdasus tersebut. Yang mana hak ulayat dan mana hak perorangan. Sehingga semua orang mengklaim hak ulayat menjadi hak perorangan. Di sinilah perlu adanya peningkatan kapasitas dari masyarakat hukum adat untuk bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian, kedudukan perdasus dalam penyelenggaran otonomi khusus. Yang pertama materi muatan. Perdasus, ini sudah masuk, yang amat terpelajar, pimpinan Sidang. Perdasus di Provinsi Pabua, Perda'is di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kanun di Aceh. Ada perbedaan istilah-istilah yang digunakan. Kemudian materi muatan, yang seharusnya diatur dalam Perdasus, diatur dalam Perdasus. Contoh yang saya mau sampaikan di hadapan Sidang Yang Mulia. Contoh pada pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Otonomi Khusus atau Ocus. Dikatakan bahwa tata cara pemilihan MRP diatur dengan Perdasus, tetapi pada kenyataannya diatur dengan Perdasus. Perintah Undang-Undang mengatakan diatur dengan Perdasus, tetapi pada pelaksanaannya diatur dengan Perdasus. Bahkan kalau kita mencermati, mana yang harus diatur dengan Perdasus secara tepat, dan mana yang harus diatur dengan Perdasus. Sampai hari ini masih terjadi bentulan seperti itu. Kemudian, yang menariknya adalah pembentukan Perdasus. Kita selalu memandang bahwa pembentukan Perdasus itu seperti, mohon maaf, Pimpinan Sidang, seperti akan ada diskriminasi atau ada mengesampingkan, kalau di Papua disebut saudara-saudara Nusantara. Tapi faktanya, saudara-saudara Nusantara, dalam melaksanakan kehidupannya, tunduk dan taat kepada masyarakat hukum adat di Papua. Misalnya pelepasan tanah adat. Ada ritualnya. Dan kita semua akan taat kepada itu. Dan ternyata, Perdasus dibentuk karena ada nilai pemberbedaan. Harus ada nilai pemberbedaan. Meskipun asas materi muatan, asas bineka tunggal ikah, menjadi dasar pijakan. Dengan dasar pijakannya, ada keperbedaan itu. Perbedaan agama, kemajemukan suku ras, menjadi catatan untuk pembentukan Perdasus. Dan harus juga menghargai pemberbedaan itu. Nilai pemberbedaan inilah yang sebenarnya bukan membuat sehingga akan ada suatu benturan, tetapi ini akan menjadi kekuatan bersama dalam mendukung pembentukan Perdasus sehingga lebih efektif dalam mempercepat perubahan di Papua. Kedudukan Norma Otonomi Khusus. Saya ingatkan 5 menit lagi. Terima kasih pimpinan. Perdasus mengandung nilai strategis dalam menjawab pembentukan Perdasus. Campur aduk materi muatan membuat Perdasus dibentuk menjadi tumpang tinggi. Kemudian pendekatan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan melalui legislasi di mana semua lembaga pembentuk dalam hal ini ada 4 komponen di Papua yaitu Gubernur, DPRP, MRP, dan Komisi Ad Hoc harus dilibatkan dalam pembentukan Perdasus. Namun pada kenyataannya belum semua komisi ini berjalan efektif. Termasuk dari MRP sendiri. MRP harus diberikan dalam konteks idealnya MRP harus diberikan peran tambahan. Yaitu mulai dari tahapan penyusunan dalam hal ini perencanaan, penyusunan bahasan harus MRP sudah terlibat. Tahapannya. Sehingga pembentukan Perdasus itu bisa menjawab. Karena MRP adalah implementasi kultur aspek perempuan dan agama dari orang asli Papua. Dan yang terakhir terkait dengan partisipasi masyarakat asli Papua tentu perlibatan dalam pembentukan Perdasus itu sangat menentukan. Sehingga Perdasus yang dibentuk akan memberikan dampak dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Kesimpulan, esensi pembentukan peraturan daerah khusus dalam mendukung penyelenggara otonomi di Provinsi Papua adalah sangat bergantung kepada proses, metode, dan teknik pembentukan Perdasus. Kedudukan norma yang kedua, kedudukan norma otonomi khusus dalam pembentukan Perdasus dilihat dua hal. Terkait dengan materi muatan dan kedudukan normanya. Dan yang ketiga, pendekatan ideal adalah pendekatan Perdasus yang ideal adalah menibatkan gubernur, DPRP, MRP dan komisi ad hoc. Khusus untuk MRP diberikan peran tambahan atau bukan peran tambahan tetapi perlu ada peningkatan peran dia, wewenangnya, yaitu terkait dengan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Saran, agar Presiden, DPR dan DPD secara bersama-sama melakukan perubahan terhadap kewenangan MRP dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Yang kedua, gubernur Papua dan DPRP dan serta MRP saling bersinergi dalam menjalankan otonomi khusus Papua dalam membentuk Perdasus agar materi muatan yang dihasilkan dapat diimplementasikan. Dan yang ketiga, gubernur Provinsi Papua, DPRP, dan MRP agar melakukan perubahan Perdasus terkait dengan kewenangan MRP diperkuat sehingga tercapai pembentukan otonomi khusus Papua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan Sidang. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Promo Pendus. Pas menggunakan waktu 20 menit, saya mencatat dengan baik. 13.37 tambah 20 menit, 13.57 jadinya. Pas. Baik, sebelum saya mempersilahkan pada promotor, ko-promotor, dan para penyanggah untuk mengajukan sanggahan dan pertanyaan, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan bahwa menurut ketentuan partoran rektor, Sidang Ujian Promosi Doktor itu dimungkinkan hanya berlangsung dalam waktu kurang lebih 2 jam dan 20 menit sudah dipergunakan oleh Provinsi Pendus, sehingga kepada setiap penguji diberi waktu tidak lebih dari 5 menit terkecuali di khusus pada penguji eksternal tidak dibatasi namun mohon menyesuaikan. Baik, kesempatan pertama saya mengundang yang amat terpelajar ko-promotor Bapak Profesor Doktor Ahmad Ruslan SHMH. Silakan, Pro. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Sidang Bapak Dekan Pak Dr. Sukumunas Profesor Doktor Hamza Halin SHMH-MHP mengundi rektor yang saya hormati promotor Profesor Doktor Martin Ari SHMH dan Bapak Doktor Sulci Filiaspan sepun tidak adil. Kemudian penguji eksternal Bapak Doktor Subem Purnomo SHMH penguji internal Profesor Doktor Samsul Bahri SHMH Profesor Doktor Labul Rasat SHMH dan Profesor Doktor Pemarwati Risa SHMSI serta saya muliakan Bapak Bupati dan Bapak Pimpinan DPRD dari beberapa tempat serta hadirin sekalian para undangan dan terkhusus kepada Sudara Polomopendus Sudara Matius Guntur saya memberikan apresiasi dari hasil kajian Sudara ini yang berjudul Pembentukan Peraturan Daerah Khusus dalam mendukung penyelenggaran otonomi di Provinsi Papua tadi pada pasal 29 Undang-Undang 21 dari 21 tentang otonomi Khusus Papua Anda sudah sebutkan bahwa perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua betul baik sedangkan MRP mempunyewenang sebagai atau kedudukannya merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenang yaitu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berdasar pada penghormatan terhadap adat budaya pemberdayaan perempuan dan apa namanya secara mengayang beragama nah Anda tadi sudah menyampaikan bahwa dugaan Anda tidak tidak ada naskah akademik tidak ada juga dalam perencanaan tetapi saya ingin mendengarkan urusan Anda tentu singkat saja karena waktu terbatas fenomena-fenomena negatif apa yang terjadi dengan tidak diikutkannya tidak adanya perencanaan tidak adanya naskah akademik terkait dengan peran MRP ini singkatnya apakah selama ini perlindungan hak-hak orang asli Papua memangnya kurang kurang terlaksana atau apakah kurang penghormatan terhadap padat dan budaya soal ini silakan terima kasih yang amat terpelajar Profesor Doktor Amat Rusan SHMH bahwa dalam konteks pembentukan perdasus bahwa keterlibatan MRP dibatasi kewenangannya hanya sebatas pemberian pertimbangan dan persetujuan dan pembentukan perdasus pada kenyataannya tidak bisa dilaksanakan sampai hari ini dengan tidak adanya perencanaan yang baik dan tidak adanya suatu kajian yang baik terkait dengan norma sehingga pembentukan perdasus itu berimplikasi kepada perdasus tersebut tidak bisa dilaksanakan secara maksimal sehingga hak-hak yang tadi disampaikan oleh Profesor terkait dengan hak-hak dasar orang asli Papua tidak dapat dilaksanakan secara sempurna sehingga kalau kita sampai hari ini masih mendengar riak-riak kita masih mendengar konflik karena memang apa yang dibentuk belum bisa menyelesaikan persoalan Papua jadi 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 intinya belum terimplikasi dengan baik karena itu tadi belum ada apa namanya nasib akademik belum dilebatkan dan sebagainya kira-kira begitu ya itu yang perlu Anda ketahui jadi efek-efek negatif yang timbul secara nyata dimasyarakat bahwa memang masih perlu ada hal-hal yang dilakukan upaya-upaya sehingga apa namanya apa yang menjadi representasi kultural orang asli itu betul-betul dapat terwujud kira-begitu ya baik kemudian yang kedua akibat dari itu tentu perlu penyempurnaan-penyempurnaannya nah ini terkait dengan solusi yang sudah tawarkan sering disebut juga novelty dari disertasi Anda lalu apa apa yang Anda hasilkan sehingga kekurangan-kekurangan itu dapat teratasi silahkan terima kasih saya langsung menjawab novelty yang saya sampaikan dalam disertasi ini yaitu adanya penambahan kewenangan terutama dalam tahapan pembentukan perdasus yaitu mulai dari perencanaan penyusunan dan pembahasan itu harus mulai dilibatkan MRP karena MRP itu adalah implementasi kultur implementasi daripada orang asli Papua kalau mereka tidak dilibatkan maka perdasus tersebut tentu akan kehilangan rohnya kehilangan nyawanya karena disitulah sebenarnya menjawab apa yang menjadi kebutuhan orang asli Papua terkait dengan rasa keadilan terkait dengan ketertinggalan saat ini kesejahteraan saat ini ekonomi saat ini kondisi sosial saat ini ini yang menjadi maka saya percaya bahwa hukum adalah sarana untuk membuat perubahan itu maka perdasus ini adalah motor utama untuk melakukan pembaharuan dalam menyelesaikan persoalan Papua demikian baik jadi masyarakat dan dengan demikian maka hasil yang dia susun itu dapat mengubah keadaan lalu menjadi lebih baik karena itulah memang merupakan harapan semua dari kita semua saya kira cukup dari saya Profesor saya kembalikan Assalamualaikum ini yang jalan sekarang Gensite PLN lagi mati saya bilang kenapa ruangan ini panas sekali gitu jadi bukan cuma promovendus yang merasakan dan saya perkenalkan minum sebelum saya mempersilahkan penguji eksternal karena batasi waktunya baik untuk selanjutnya saya mengundang yang amat terpelajar penguji eksternal Bapak Doktor Sugeng Purnomo SHMH silakan Pak terima kasih pimpinan sidang atas keadaan yang amat terpelajar Prof. Hamzalim selaku pimpinan sidang yang amat terpelajar promotor maupun kopromotor serta penguji internal untuk mempersingkat waktu tadi sudah disebutkan ini adalah salah satu penghormatan karena saya duduk di sini dulu saya berdiri di sana dulu sekarang saya duduk di sini jadi saya diberikan kehormatan duduk bersama para penguji saya di sini tadi pimpinan sidang memberikan saya kesempatan tidak hanya 5 menit saya tidak akan menggunakan waktu 5 menit terlalu lama tapi cukup 50 menit baik izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan pimpinan sidang yang pertama begini tadi Promofendus menyampaikan bahwa di dalam penelitian yang dilakukan tidak menemukan naskah akademik di dalam perdasus yang diteliti saya barangkali perlu mengingatkan nanti coba dicek kembali ketentuan pasal 56 ayat 2 undang-undang 12 2011 bahwa sebenarnya di dalam perdasus maupun perda itu tidak wajib ada naskah akademik karena penjelasannya begini pemberakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda itu disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik jadi artinya kira-kira begini menggunakan naskah akademik boleh tidak boleh tapi harus ada hal yang lain yaitu berupa penjelasan dan keterangan meskipun secara umum pada saat diteliti misalnya Anda melakukan perbandingan di tempat lain itu secara umum normatif itu akan digunakan naskah akademik supaya persiapannya lebih matang di dalam mulai tahap perencanaannya ini untuk diteliti kemudian pada saat ujian tertutup kemarin saya memberikan saran terkait dengan rangkaian sejarah Papua untuk diurekan secara lengkap dan saya menyampaikan bahwa naskah akademik ini adalah karya ilmiah yang tidak perlu dan tidak boleh dicampuri dengan kepentingan apapun jadi saya berharap Promovindus di dalam menuliskan ini cukup bebas dan juga bebas untuk memberikan komentar tentu dengan dasar pertimbangan yang memang bisa ditemukan nah di dalam halaman 174-175 saya memang menemukan ada tambahan sejarah yang dicantumkan yaitu kalau kemarin saya cerita tentang katakanlah mulai New York Agreement tahun 1962 kemudian saya berharap itu berjalan sampai pelaksanaan perpera tapi di naskah ini saya tidak saya baca ini naskahnya ini saya tidak temukan hasil perperanya satu kemudian yang kedua di dalam naskah ini juga tidak dilanjutkan dengan resolusi PBB nomor 2504 itu merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dibisahkan saya berharap ini bisa menjadi masuk ini sebagai saran saja ini bisa masuk nanti kalau misalnya dikomentari dengan perkembangan sekarang itu boleh-boleh saja tapi sejarah tidak boleh untuk dilanggar jadi pada saat kita menulis sejarah atau riwayat kita tidak boleh punya tendensi apapun kecuali mengungkapkan secara keseluruhan meskipun nanti kita akan memberikan satu penilaian nah kemudian yang ingin saya tanyakan terkait dengan saran yang tadi sudah beberapa kali disampaikan terkait dengan penguatan MRP kira-kira urgensinya apa ya kira-kira urgensinya apa MRP ini harus dilibatkan sejak awal perencanaan pada saat akan pembuatan regulasi internal katakanlah kita bicara perdasus karena di dalam ketentuan pasal 20S1 huruf B undang-undang 2 2021 dijelaskan begini MRP mempunyai tugas dan mewenang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan saya mengasumsikan kalau perdasus berjalan tanpa persetujuan ini mestinya tidak bisa dilanjutkan saya mengatakan ini saya punya pengalaman saya pernah tugas di Papua jadi saya agak mendalam mengetahui ini perlu diberikan penguatan sampai tahap perencanaan tentunya kalau bicara mulai perencanaan tentu harus ada penguatan misalnya ini harus ada penguatan dalam hal persyaratan siapa yang bisa duduk di MRP yang terakhir pertanyaan saya memang pada saat disertasi ini mulai ditulis situasinya tidak seperti ini tadi yang terormat disebutkan Bapak Bupati Merauke juga ada ketua dan pimpinan dan anggota DPRD Merauke juga hadir situasinya tidak seperti sekarang sekarang sudah terbentuk di sana adalah Papua Selatan yang pejabatnya adalah mantan rektor Universitas Cendrawasi Pak Apolo nah pertanyaan saya begini dengan situasi undang-undang yang baru katakanlah kalau kita melihat undang-undang nomor 14 15 16 sehingga terbentuklah undang-undang terkait dengan pembentukan Papua Selatan kemudian Papua Tengah dan Papua Begunungan saya ingin fokus ke MRP-nya apakah MRP yang ada di Induk yang merupakan representasi dari suku-suku besar di Papua ini itu tetap dipertahankan untuk menguasai atau mewakili tiga provinsi baru pemekarannya ataukah di masing-masing provinsi baru itu mesti dan harus dibentuk MRP-nya saya persilakan terima kasih yang amat pelajar dokter Suken Purnomo selaku penguji eksternal yang pertama bahwa kekritisan dari atau mengkritisi naskah saya dari yang teramat terpelajar dokter Suken Purnomo saya menerima saya kenapa hanya menulis pada tataran sampai kepada walaupun saya tidak menjelaskan hasil dan kita sudah tahu hasilnya hasilnya kita sudah tahu bahwa Papua terintegrasi dengan Indonesia clear persoalan Papua sudah clear sebenarnya namun ada hal yang belum clear di situ sehingga ada semacam ketidakadilan atau saya merasa bahwa ini adalah menjadi masalah yang harus diselesaikan terkait dengan rasa ketidakadilan itu yang dialami sejak zaman Orde Baru dan ini tumbuh dan saya merasa bahwa saat ini memang ada terjadi perubahan meskipun dengan dana yang begitu besar tapi saya tidak menguraikan sampai ke level itu jadi saya bukan tapi kalau memang ini menjadi bagian yang harus saya lakukan saya akan menambah untuk memperkaya naskah ini yang kedua terkait dengan kedudukan MRP MRP saya melihat MRP ini diberikan peran karena perdasus ini adalah roh daripada Otsus sebenarnya sebenarnya rohnya Otsus ini adalah pada perdasus tetapi roh ini belum berjalan sesuai dengan harapan jadi perlu adanya pemberian kewenangan tambahan bukan mengambil alih kewenangan DPR dan gubernur tidak mereka juga terlibat sebagai inisiator pemerikarsa suatu produk peraturan perdasus tersebut agar perdasus tersebut bisa menjawab kebutuhan apa yang diharapkan oleh orang asli Papua yaitu kebutuhan hukumnya terwujudnya rasa keadilan bagi mereka yang walaupun sampai saat ini mungkin yang amat terpelajar dokter Sugeng SHMH bertugas di Jayapura tapi realita kita bisa melihat masih banyak belum terjalankan dengan baik saya menguraikan tidak banyak karena saya bukan melakukan kajian secara empis tetapi normatif namun muncul roh norma bagaimana menyusun suatu produk peraturan perundang-undangan yang berkualitas sebentar boleh saya potong tapi kira-kira kalau saya mengatakan bahwa itu tidak wajib Anda sependapat tidak akan hancur tidak bisa diperlakukan dengan baik menurut saya perlu kajian secara lebih mendalam bukan hanya penjelasan lembar paper untuk menyatakan bahwa ini suatu produk hukum perundang-undangan yang harus segera ditetapkan kalau sarananya tidak diperbuat dengan baik maka menurut saya saya pikir produk apapun dibuat dengan jumlah banyak apapun sampai 2017 perdasus yang dibentuk dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 tidak pernah ada naskah akademik maupun penjelasan dalam naskah saya tidak pernah 2021 2021 mohon maaf 2008 artinya apa perdasus ini belum dilakukan secara maksimal dan belum bisa menjawab apa yang menjadi harapan dari pelaksanaan otonomi khusus Papua yang saya mau menjelaskan lagi terkait dengan apakah MRP dibentuk di semua kalau saya maunya MRP dibentuk setiap wilayah berdasarkan wilayah adatnya jadi kalau kami Papua Selatan animha ya kami punya MRP sendiri supaya menjawab apa kebutuhan hukum daripada masyarakat adat di wilayah Papua Selatan tersuka penjelasan saya saya karena sangat cinta Papua saya perlu menanyakan satu hal lagi tapi boleh minum dulu terima kasih jadi penjelasannya sangat sangat runtut dan memang kita kan boleh berbeda pendapat dari sisi normatif naskah akademik memang tidak wajib normatif tetapi Promo Pendis mengatakan itu sangat perlu saya juga paham dengan satu kajian yang mendalam hasilnya itu juga pasti akan lebih baik gitu ya nah sekarang pertanyaan saya gini saya mengambil aja dari apa yang tadi Promo Pendis sampaikan misalnya terkait perdasus yang ada ini dimaksimalkan apakah bisa mengubah situasi yang ada karena di dalam catatan saya setelah saya melakukan penelitian dari ketentuan yang terkait dengan perdasus yang diterbitkan dengan adanya Undang-Undang Autonomi khusus Papua itu sebenarnya saat ini baru tinggal tiga jadi kalau kemarin kan sebenarnya ada 14 nah sekarang itu dengan perubahan itu menjadi 10 dari 10 perdasus itu sebenarnya sisa tiga yang belum nah kalau boleh saya sampaikan satu perdasus tentang lambang negara lambang daerah ya lambang daerah maaf memang sengaja saya pelesetkan kira-kira Promo Pendus masih konsentrasi enggak gitu ini untuk menjadi catatan Pak Bupati Pak Bupati ada ini yang kedua perdasus tentang pelaksanaan pengawasan sosial dalam rangka penyelenggaran pemerintahan yang bersih berwibabat transparan dan bertanggung jawab dan yang ketiga tentang perubahan perdasus tentang dana abadi yang disesuaikan tentuan dengan ketentuan yang baru pertanyaan saya begini kalau misalnya tiga perdasus ini bisa dilahirkan tentu saya sependapat dengan apa yang Anda sampaikan tadi dengan satu naskah akademik yang mendalam apa ini bisa mengatasi persoalan yang ada di Papua silakan terima kasih yang amat berpelajar dokter Sugam Purnomo SMA saya percaya sebagai orang hukum saya percaya bahwa hukum satu-satunya sarang perubahan saya percaya bahwa hukum adalah mesin penggerak perubahan tidak ada sarana lain yang lebih hebat daripada hukum karena hukum punya tangan untuk bisa menyentuh siapapun bisa memegang siapapun dan bisa membuat perubahan apapun maka saya percaya bahwa kalau hukum dalam hal ini perdasus diciptakan atau dibentuk dengan baik dan berkualitas maka saya percaya akan ada perubahan di Papua saya percaya karena suatu produk hukum yang berkualitas maka akan melahirkan kehidupan yang berkualitas saya tidak percaya kalau kehidupan tidak berkualitas kalau hukumnya berkualitas pasti hukumnya tidak berkualitas makanya kehidupan tidak berkualitas dan saya percaya itu maka perdasus kalau dibentuk secara maksimal dengan kajian yang benar-benar maka saya percaya rasa keadilan saya percaya perbedaan selama ini akan menjadi terwujud karena rasa keadilan akan dirasakan oleh semua orang dan tentu kau mengatakan begini Indonesia boleh Indonesia boleh dan saya mau katakan bahwa jadi warga negara Indonesia boleh saya banggal jadi orang Indonesia itulah sebenarnya maka saya percaya dengan yakin sekali bahwa produk perdasus ini adalah langkah pembaharuan dan percepatan perubahan Papua itu jawaban saya terima kasih baik terima kasih penguji external yang amat terpelajar Bapak Dr. Sugeng Purnomo S.H. perlu saya sampaikan bahwa ada tiga alasan kenapa beliau saya pilih untuk menjadi penguji external dengan berkoordinasi promotor yang pertama memang ujian promosi dokter membutuhkan validasi external yang kedua beliau sekarang posisinya sekarang di Kemengkopol Hukam yang tentu banyak menangani masalah yang ada di Papua yang ketiga beliau pernah menjadi kajati di Papua saya tidak sangat paham kondisi Papua itu sebenarnya alasan sebenarnya terima kasih baik untuk selanjutnya saya mengundang yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Samsul Bahri S.H. MS. Silahkan Prof 5 menit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati ketua sidang ujian promosi dokter sekaligus beliau adalah dekat Fakultas Hukum yang saya hormati para tim promotor Pro Martin dan Pro Ahmad Ruslan dan yang saya hormati adalah penguji eksternal Bapak Dr. Sugam Purnomo S.H.M.H dan penguji internal adalah Prof. Dr. Marwati Risa dan Prof. Pak Hasrul ya Pak Bupati Marauke dan Wakil Ketua DPRD dan Pak Hadiring yang saya bisa saya bulu sempat saya sebut satu persatu dan Saudara Peruhendus ya Martinus Guntur Oi Uton ya ya pertama tentu saya menyampaikan selamat karena sudah bisa berdiri di mimbar panas ya dan itu disaksikan oleh Pak Bupati ya satu aksentuasi yang menurut saya menarik ya menarik tentang otonomi khusus kenapa diberi otonomi khusus karena format keregeraan format kenegaraan itu ada Pancasila ada Undang-Undang Dasar ada Bindika Tunggal Ika ada NKRI artinya bahwa negara ini yang multikulturalisme tidak bisa dikelola secara homogen harus dikelola berdasarkan karakteristik dan kondisi daerah sebagai bentuk pengakuan dari kebindikaan tapi kita bersatu kita menuju ke Ika olehkan itu diberilah otonomi khusus olehkan itu kebijakan ini menurut saya sudah lama mengendang kepada keluarga teman-teman kita yang ada di Papua bukan karena konflik selama ini konflik karena dia menuntut sekarang diberikan kebijakan untuk otonomi khusus itu tentu bagaimana mendesain aturan-aturan yang sejalan dengan representasi kultural yang ada di Papua sana ada satu hal yang perlu dipahami bahwa di dalam mengelola suatu negara perlu aturan tapi aturan itu tidak cukup tidak cukup saja perlu ada namanya kelembagaan kelembagaan ini ada DPRD ada bupati ada tokoh-tokoh ada ada masyarakat perlu ada keterliwatan ada sarana dan persarana ada partisipasi publik ada birokrasi yang mendukung nah ini semua harus ada jadi kalau aturannya saja sudah cukup artinya memberikan kewinangan lalu tidak jalan dengan baik ya perlu ditelah dimana masalahnya karena pusat sudah mendelegasikan itu nah ini barangkali perlu ditelah karena ini persoalan-persoalan yang saya kira memperlukan juga proses yang cukup panjang tidak terlalu lama ini baru diberi otonomi khusus dalam arti kata terlalu lama baru saya merdeka Pak Bupat ya nah ini saya kira situ masalahnya Pak ya Pak Bupat Tani menyatakan bahwa 18 dasus yang sudah dibuat tapi kenapa ada dengan baik apakah aparat pelaksananya atau karena proses perlibatan masyarakat tidak terpenuhi atau peran dari MRP-nya belum berjalan dengan baik saya kira ini yang perlu diberi solusi Pak ya perlu diberi solusi jadi harus dibedakan antara aturan antara tataran normal dengan tataran pelaksanaan atur baik pelaksananya tidak baik kita ingin aturannya baik pelaksananya baik kalau pelaksananya baik harus didukun dengan elemen-elemen itu tadi nah itu yang barangkali menjadi satu sharing dari saya tapi saya apresiasi ini apresiasi negara ini harus begitu Pak kalau di Aceh itu ya berbasis syariah kalau di Jogja itu gubernurnya seumur hidup kalau dikatakan itu demokrasi menurut saya demokrasi kenapa demokrasi kendak raya sepanjang itu kendak raya demokrasi sekalipun gubernurnya seumur hidup karena terjadi reposisi yang namanya demokrasi apa itu kesehatraan kalau dia mampu berikan kesehatraan kepada rakyatnya itu bagian dari demokrasi saya kira tidak perlu jawab itu komentar dari saya terima kasih terima kasih yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Somsul Bahri S.H.M.S saya kira sangat substansial dan mestinya itu yang menjadi roh dari disertasi ini kalau menurut saya baik untuk selanjutnya saya mengundang yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Abdul Razak S.H.M.H silakan Prof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang menjelang sore ini yang saya hormati pimpinan sidang dekan Pak Kota Soekung Bersesan Nudin Dewan Penguji yang saya hormati secara khusus kepada penguji eksternal jadi kita selalu mengutamakan ini penguji eksternal Pak Menyebutkan kenapa? tadi Pak Dekan sudah katakan ini divalidasi tanpa kehadirannya tidak jadi kalau saya tidak hadir bisa saja tidak jalan oleh sebab itu kita selalu sampaikan secara khusus pada penguji eksternal Pak Sugeng Purnomo saya selalu mau samakan Pak Bambang Purnomo jadi beliau ini tokoh-tokoh kejaksaan agung jadi lama kita berinteraksi dengan beliau-beliau Saudara Promo Pendus ini panjang sekali namanya ya jadi saya panggil saja Pak Guntur bisa tak? jadi begini Pak Guntur mungkin juga tidak tidak mengkritisi banyak indesertasi saya kira sudah bagus ini sudah banyak temuan-temuan tetapi ada beberapa hal yang saya meluruskan jadi ini sharing pendapat saja kalau kita lihat ini apa apa yang Anda kaji ini memang kita harus letakkan pada pada rezim yang benar kalau saya bisa katakan yang Anda bahas itu perdasus itu rezim OTSUS undang-undang nomor 221 tadi kalau yang kita kaji ini sekian lama ini sebagai produk legislasi itu kita selalu bicara rezim undang-undang nomor 12 2011 kalau kita baca undang-undang nomor 12 2011 tidak ada perdasus jadi yang ada perdasi barangkali peraturan daerah provinsi sehingga kalau bicara dasar hukumnya ini rezim yang berbeda sehingga kalau bisa saya berkesimpulan bahwa perdasus itu ya perdasus itu khusus affirmative action tadi yang disebutkan Pak Samsu itu adalah apa itu apa pendekatan asimetris dari suatu pelaksanaan otonomi daerah oleh sebab itu tentu beda Pak jadi rezimnya rezim legislasi itu tadi ada DPR ada DPRnya di sana ada bupatinya melaksanakan tapi kalau menyangkut apa itu kaitannya dengan otonomi khusus yang kita katakan tadi budaya agama ada perlakuan-perlakuan khusus yang saya masalah wanita perempuan itu ada perlakuan-perlakuan khusus maka itulah yang masuk ke materi muatan perdasus yang dalam tahapannya berbeda kalau menurut saya kalau perdasi itu perda ini rezim legislasi 12 dari 11 itulah yang dibuat dan banyak yang harus dilakukan nah memang ini yang umum yang khusus itu sedikit sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diberikan dan tadi Pak Suga mengatakan kalau saya juga bisa berkesimpulan bahwa perdasus itu ya dibahas dari awal oleh oleh apa DPR bersama dengan bersama dengan gubernur yang dimintai kemudian adalah persetujuan ya jadi ini sebetulnya kehadiran MRP ini adalah proses akhir ada di hilir Pak jadi kalau mau dikatakan percaya tidak begitu memang diseng yang undang-undang ini saya senang sebetulnya tadi Anda mengatakan penelitian saya normatif tidak tidak apa tidak empirik seharusnya Anda berkuat pada aturan bagaimana aturan jangan kesana kesemari ya bicara keadilan bicara apa semua seharusnya bicara aturan aturannya ini untuk sementara begini kalau kita katakan itu belum cukup oke kita bisa sarankan seperti Anda sarankan perubahan peraturan tetapi jangan terlalu berargum saya setuju kalau Anda katakan mau adakan perubahan setuju karena ubah dulu ini rezim ini ya kalau dikatakan dia ada di ujung ada di hulu maka memang dimintai persetujuan sehingga kalau MRP tidak memberikan persetujuan Pak Suwan katakan tidak boleh jalan ini aturannya begini ini yang tidak tidak jalan saya lihat di sana ya kita juga saya juga kalau Pak Suwan banyak ke Papua saya mungkin orang kedua setelah Prog Martin itu ke Papua ya kalau Prog Martin pernah tinggal memang kalau saya waktu rektornya Usamus ya Almarhum Pak Pilibus ya saya sering ke sana ya bahkan berpuluh kali saya ke Papua ya terutama ke Marok ke sana karena ada juga keluarga banyak di sana jadi jadi begitu ya jadi mari kita anu perspektif normatif ini kita harus sadari itu Anda mau jadi doktor ilmu hukum jandul terlalu banyak dulu kalau memang aturannya mengatakan bahwa harus dengan persetujuan kaitannya dengan tadi yang affirmative action itu yang keunangan-keunangan khusus itu yang berkaitan dengan masalah agama masalah wanita masalah budaya itu hak mutlak itu Pak selebihnya itu adalah produk legislasi umum tunduk pada undang-undang nomor 12 2011 rejimnya kalau yang di MRP itu yang sekali lagi itu ditunduk pada undang-undang otonomi khusus itu selamat menikmati diatur dengan cara Bapak Omnibus yang penting di sana-sini dengan perdasi tentu akan menimbulkan persoalan hukum juga maka perlu ada penyatuan itu sehingga bisa menyelesaikan persoalan dan bisa menjawab kebutuhan hukum itu jadi saya rasa bisa untuk dilakukan saya cuma berikan apa itu tangan saja wawasan saya bahwa ini kita punya undang-undang baru sekali menyangkut Omnibus saya tadi melihat itu sengkarut problematik campur aduk undang-undang ini yang ada kewenangannya ini kewenangannya ini diatur dengan yang lain mestinya perdasus-perdasi mestinya perdasi-perdasi itu kan merusak politik perundang-undangan kita sehingga demikian kalau kita baca memang undang-undang nomor 13 yang baru dengan metode Omnibus itu bisa kita membuat baru normal bisa kita mengubah norma yang ada dalam tetaran yang sama dalam tetaran yang sama bisa kita mencabut norma yang ada sehingga demikian kalau berdasarkan undang-undang baru ini memang bisa secara praktis bisa kita tetapkan supaya bisa lebih cepat dan efektif suatu pembentukan peraturan-peraturan itu warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang amat terpelajar bapak profesor dokter ablurasak SIMH saya kira semakin banyak perspektif semakin banyak yang melihat sisi-sisi mana dari disertasi ini yang kemudian masih membutuhkan penyempurnaan baik untuk kesempatan berikutnya saya mengundang yang amat terpelajar ibu profesor dokter marwati rizah SIMH silakan prof makasih pimpinan sidang bapak profesor dokter Hamza Halim SIMH MAP selaku pimpinan sidang dan sekaligus sebagai penguji internal bapak dokter Sugeng Purnomo SIMH selaku penguji eksternal selamat datang Pak Sugeng kemudian penguji internal bapak profesor dokter Samsul Bahri SIMH bapak profesor dokter Abdul Razak SIMH dan terhusus promotor bapak profesor dokter Martin Ari dan bapak profesor dokter Ahmad Ruslan SIMH dan seluruh yang hadir dalam ujian promosi ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada saudara promopendus yang sudah melewati ujian mulai dari proposal hasil tutup dan saat ini dalam ujian promosi tadi kelihatannya sudah meyakinkan ya tapi untuk lebih meyakinkan saya lagi ada beberapa hal yang saya ingin apalagi pertanyakan di dalam disertasi saudara ini saudara mengambil judul pembentukan perdasus peraturan daerah khusus dalam mendukung penyelenggaraan otonomi khusus mestinya nambah lagi dan demokratis kenapa karena di dalam disertasi saudara ini banyak sekali mengutip pendapatnya Robert Seidman dan Unseidman nah di dalam bukunya Robert Seidman dan Unseidman itu memang dia memberikan judul pembentukan perundang-undangan yang demokratis dan penelitiannya di negara-negara berkembang mengapa seperti itu karena sebelum dia meneliti dia melihat banyak banyaknya perundang-undangan yang lahir itu hanya di belakang meja tidak apalagi memastikan bahwa apakah itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan artinya bahwa sebuah pembentukan perundang-undangan basisnya harusnya bersifat button-up ya artinya bahwa proses pembentukan perundang-undangan itu harus dimulai dengan pemejahan masalah ya nah di dalam desertasi saudara sudah menyebutkan sudah ada 18 perdasus yang lahir sesudah undang-undang otonomi khusus artinya MRP juga sudah terlibat di situ DPRP sudah terlibat gubernur sudah terlibat yang mungkin menarik dari 18 perdasus ini saya ingin mendapatkan sedikit info dari promopendus apakah memang materi muatan itu tidak bersifat button-up meskipun kedudukan normanya itu merupakan norma yang muatan-muatan sebagai perda khusus di dalam novelti saudara saudara menyatakan di sini legislasi kemudian partisipasi orang asli Papua sebenarnya apa yang saudara mau gambarkan di situ karena di dalam desertasi ini belum terlihat ungkapan-ungkapan seperti apa yang saudara gambarkan dari 18 perdasus itu sehingga saudara mau recommended seperti kewenangan ditambah apakah memang kewenangan harus ditambah mungkin kita boleh sedikit berbeda apakah misalnya saudara harus menunggu kewenangan yang ditambah atau memakai yang saat sekarang ini tapi itu bisa ya tanpa harus menambah kewenangan sebenarnya saudara bisa mencapai itu mengapa saudara berpikir harus menambah lagi silakan terima kasih yang saya hormati dan amat terpelajar Prof. Dr. Marwati Risa SHMSI Prof. dalam pandangan saya setelah mencermati perubahan dan perkembangan hukum Papua perkembangan otonomi khusus Papua pemerintah Republik Indonesia telah melakukan evaluasi dan melakukan perubahan sudah perubahan dua kali terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 perubahan yang dilakukan menurut saya belum menyentuh dan menyelesaikan persoalan meskipun ada konteks afirmasi khusus kepada orang asli Papua dan menurut saya dalam konteks penelitian saya ini Prof saya bisa melihat bahwa pemberian kewenangan tambahan kepada MRP karena kedudukan MRP dia harus diberikan semacam kewenangan tambahan untuk juga ikut terlibat dari awal bukan pada saat hari mempersetujuan lalu diberikan waktu 30 hari saja untuk membahas lalu mengumpulkan anggota MRP untuk membahas saja sangat saya setelah melihat ribet nah ini perlu proses dari awal kalaupun mereka tidak terlibat dalam perencanaan tapi minimal terlibat dalam penyusunan dan pembahasan supaya pembentukan norma dari perdasus ini betul-betul menjawab kebutuhan hukum orang asli Papua itu jawaban dari saya Prof jadi yang saudara maksudkan itu MRP yang ditambah kewenangannya atau partisipasi orang asli Papua MRP itu harus jelas makanya di dalam disertasi saudara mungkin saudara perjelas itu kalau partisipasi orang asli Papua bisa banyak itu semuanya harus dimintai pendapat tapi kalau MRP saja tentu nanti ke depan MRP juga harus berdaya MRP juga harus paham tentang pembentukan perdasus jadi banyak hal mungkin belajar dari teori-teori promopendus sampai pada penguji yang terakhir tadi masih suaranya masih sama dengan guntur untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan yang amat terpelajar promotor Bapak Prof. Dr. Mertenarie Saimha untuk memberikan respon atas proses dialektika antara saudara promopendus dengan semua penguji yang ada silakan terima kasih ketua sidang yang saya hormati para promotor dan para penguji yang juga saya hormati saudara promopendus ada yang janggal terjadi selama ini selama 20 tahun mengalih Orsus di Papua janggalnya adalah Papua ini masih masuk salah satu provinsi yang termiskin di Indonesia termasuk nanti Papua Selatan jadi salah satu dari beberapa tujuh provinsi yang termiskin kalau peristiwa itu kita kaitkan dengan topik yang dibahas dalam disertasi ini maka pertanyaan saya bolehkah bolehkah peraturan-peraturan yang diberlakukan kepada orang asli Papua itu berbeda dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi warga negara lain terima kasih Profesor Dr. Martin Ari S.M.H selaku promotor saya dalam nas ke saya saya setelah menjelaskan dan tadi saya sempat menyinggung pemberbedaan itu harus diberlakukan agar percepatan perubahan pemberbedaan itu bukan berarti menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam naskah ini saya tulis dalam kajian tapi pemberbedaan itu menjadi keutuhan kekuatan berdasarkan asas materi muatan kesatuan jadi asas materi kesatuan itu dipayungi menjadi payung untuk pembuatan pemberbedaan itu di Papua saya membaca maksud saya begini materi muatan dari sebuah perdasus yang kita tahu perdasus itu kan posisinya adalah implementasi dari osus tidak mungkin osus itu bisa berjalan tanpa dibaringi dibendeng oleh sebuah perdasus cuma persoalannya aturan-aturan di undang-undang osus tidak dengan jelas memerintahkan membuat perdasus yang menyangkut nilai-nilai prinsip-prinsip dasar orang asli Papua yang mana itu keberbedaan dan juga masalah kemiskinan keadilan jadi perdasus itu sebetulnya adalah obat mujarat untuk keluar dari kemiskinan sayang sekali perintah undang-undang untuk membuat perdasus itu tidak mengatur demikian jadi bagaimanapun kita tanpa ting kepala di atas di bawah kaki di atas kalau masalah substansi dari atau prinsip dasar dari perdasus itu tidak diungkap seperti tadi prinsip keberbedaan orang asli Papua itu menuntut perlakuan yang berbeda terhadap hukum karena dia punya latar belakang keberadaannya juga tidak sama begitu juga di dalam pembentukannya itu satu lagi yang menarik buat saya yaitu bagaimana perdasus ini menggunakan pendekatan kemiskinan artinya materi muatan itu bisa memecahkan persoalan kemiskinan yang ada di Papua sudah 20 tahun Pak ada odsus perdasusnya tapi sayang sekali ada gap antara perdasus dengan undang-undang odsus bagaimana memecahkannya itu terima kasih terima kasih Prof saya melihat pemecahan langkah yang harus saya lakukan untuk melakukan pemecahan persoalan ini tadi saya sudah menyatakan bahwa pembentukan perdasus melakukan proses pemberbedaan dari nilai-nilai perdasus itu tadi saya sudah menyampaikan maka perdasus harus dibentuk dengan pembentukan yang baik kalau tadi disampaikan atau ditanyakan yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Marwati Risa saya mau mengatakan bahwa pertentangan norma dalam penyusunan perdasus dalam naskah saya bertentangan dengan peraturan yang paling tinggi banyak dan diuji juga oleh makam agung perdasus tersebut dan dibatalkan ada artinya ada persoalan maka memang harus kejelasan kejelasan kewenangan mohon maaf Pak amat terpelajar Dr. Sugeng Purnomo PP106 itu saya menurut saya mohon maaf di depan mimbar yang mulia ini itu mengambil offer Undang-Undang 32 walaupun ada kata-kata memberikan perhatian khusus untuk orang asli Papua dalam lampirannya tapi sesungguhnya tidak ada spesialis itu mohon maaf saya harus mengatakan itu dalam konteks ilmiah disinilah sebenarnya menjadi persoalan sehingga kewenangan yang harus menjadi dasar penentuan kewenangan secara khusus itu yang menjadi dasar untuk pembentukan perdasus untuk menyelesaikan persoalan Papua demikian Prof ya jadi satu hal yang prinsip juga perlu kita perhatikan yaitu aspek kelembagaan MRP tidak bisa berbuat apa-apa sampai sekarang kalau kewenangannya hanya menyetujui hanya mensahkan mestinya kewenangannya itu harus dinaikan menjadi kewenangan membentuk membuat perdasus karena itulah konsekuensi representasi representasi itu punya nilai punya prinsip dasar yaitu apa kemiskinan harus dibuas itu yang dihadapi orang Papua sekarang kemiskinan jadi bagaimana itu berdasus bisa menjadi berperan untuk mengatasi kemiskinan terakhir kalau ada materi muatan perdasus dan perdasi berbeda kira-kira pertama bagaimana cara mengukurnya itu mengetahuinya bahwa terjadi tupang tinggi antara materi muatan perdasus dan perdasi karena dalam faktanya banyak juga materi muatan perdasus diambil ahli perdasi tapi jarang materi muatan perdasi diambil ahli oleh perdasus ini jadi ya gimana kira-kira secara ilmiah bisa diterangkai ini yang jadi persoalan yang saya tulis dalam naskah saya dalam pasal yang dimenitukan tadi diatur dengan perdasi tapi dalam prakteknya diatur dengan perdasus contoh pasal 24 tadi saya dari awal menyampaikan tata cara pemilihan anggota MRP di dalam pasal 24 ayat 2 itu tata caranya diatur pemilihan anggota MRP itu dengan perdasi tapi disusun dengan perdasus ini menurut saya menjadi persoalan hukum yang tidak bisa di perintah undang-undang mengatakan lain bagaimana solusinya itu solusinya harus taat dari perintah undang-undang yang lebih tinggi harus dilaksanakan hanya dengan melaksanakan peraturan hirarki perintah undangan itu ya sekiranya cukup terima kasih terima kasih baik terima kasih yang amat berpelajar promotor bapak-profesor dokter martinari SHMH dengan demikian maka semua penguji telah mengempatkan waktu dan kesempatan untuk selanjutnya akan memberikan penilaian atas proses interaksi dengan saudara promovendus jadi kepada saudara promovendus tidak ada karya yang sempurna saya mengutip katanya guru saya beliau juga pembimbing saya dulu Prof. Sam Sulwari karya yang baik itu adalah karya yang selesai karena Bapak ini angkatan 2018 saya kira itu dan untuk memberi kesempatan kepada tim penilai untuk memberikan penilaian dalam menetapkan hasil ujian sidang promosi dokter bagi saudara Guntur Ohoi Wutun maka sidang ujian promosi ini saya nyatakan ditunda selama 10 menit Ketua sidang promotor kopromotor dan penguji berkenan meninggalkan ruang ujian hadirin dimohon berdiri hadirin dimohon duduk kembali terima kasih terima kasih Tua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji, silakan memasuki ruang ujian, hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi doktor saya nyatakan dibuka kembali. Pembacaan Yudisium oleh Ketua Sidang. Yudisium sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin, beserta promotor, kopromotor, dan penguji. Dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Martinus Guntur Ohoyutun. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor, dan penguji. Dengan ini menyatakan bahwa Saudara Martinus Guntur Ohoyutun dinyatakan lulus dengan perdikat, sangat memuaskan. IPK 3,96. Lama studi yang agak lewat, Pak Guntur. Empat tahun, dua bulan, sehingga tidak bisa kumelaut. Nilai disertasi 90,98. Dengan demikian, mulai hari ini, Kamis, tanggal 24 November 2022, pukul 15.07, waktu Indonesia Tengah, Saudara Martinus Guntur Ohoyutun berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 24 November 2022, atas nama Rektor Ketua Sidang Prof. Dr. Hamzah Halim dan promotor Prof. Dr. Martin Ari, SHMH. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Martinus Guntur Ohoyutun, SHMH, disilakan mengambil tempat. Ijinkan saya atas nama pimpinan sidang dan mewakili sipitas akademika dan seluruh penguji menyampaikan selamat pada Dr. Martinus Guntur Ohoyutun, SHMH. Tidak semua mahasiswa S3 bisa sampai di podium ini, Pak. Dan tidak semua yang sampai di podium ini bisa turun dengan tersenyum. Dengan masa studi yang 4 tahun 2 bulan, tentu banyak hal yang berkesan bagi saudara Dr. Martinus Guntur. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan memberi kesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesan pada saudara Dr. Martinus Guntur Ohoyutun, SHMH selama menempuh pendidikan doktor di Fakultas Sekumunas. Tidak lebih dari 5 menit. Silahkan, Pak. Terima kasih pimpinan sidang yang amat terpelajar Prof. Dr. Hamzah Halim, SHMH, MAP untuk waktunya. Ucapan terima kasih pertama saya menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat Tuhan saya bisa menempuh studi sampai selesai di Universitas Hasanuddin yang tercinta ini. Saya tidak mau memulai dari orang tua, istri, anak. Tidak. Tapi saya memulai dari saya punya promotor, kopromotor, dan juga penguji. Karena saya berliris ini karena para guru besar yang ada di hadapan saya saat ini. Yang pertama untuk Profesor Dr. Martin Ari, SHMH. saya mohon maaf Prof. Tidak bisa berkata apa-apa. Karena bahasa pertama saya dengan Prof. Martin ini adalah bahasa agak sedikit berbeda pandangan dan kata-kata yang keluar dari Prof. telepon saya kamu ini liar. Saya liar apa ini? Matilah saya. Saya berpikir setengah mati bagaimana untuk menyelesaikan ini. Dan bahasa yang dikeluarkan oleh Prof. Martin kepada saya karena saya liar. Padahal menurut saya saya sangat menghormati beliau. Tapi waduh saya harus pergi ke rumah minta waktu. Dan apa yang terjadi di sana? Dia katakan kepada saya, Prof katakan kepada saya begini. Kamu Ananisa Timur ini kalau tidak dikerasin itu tidak bisa. Saya mulai pulang berpikir. Memang betul juga kalau saya batu ketemu batu ini gawat. Api ketemu api gawat. Maka saya harus menjadi air atau menjadi lebih rendah. Dan luar biasanya walaupun dengan Prof. Martin Ari marah saya tapi akhirnya saya merasa bangga karena komunikasi diskusi yang luar biasa kepada saya. Bahkan materi dikirim lewat WA untuk saya memperkaya disertasi saya. Bahkan jangankan itu mengirim buku referensi kepada saya di Papua untuk menulis disertasi saya. Dari mimbar yang mulia ini saya menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga. kepada Prof. Martin. Terima kasih. Bahkan terakhir kata yang diungkapkan oleh Prof. Martin kepada saya bukan lagi sebagai muridnya tetapi sebagai adinda. Saya kaget. Aduh, saya sudah jadi adinda. Siap. Hari ini adinda akan melaksanakan perintah Kakanda. Terima kasih Prof. Martin. Saya jujur waktu ujian proposal adalah ujian terberat bagi saya. Tapi ada orang yang luar biasa di fakultas ini yang memberikan penghiburan dan meyakinkan saya adalah kopromotor Prof. Dr. Martin Ari. Mohon maaf, Ahmad Ruslan. Saat saya ujian mohon maaf saat saya ujian saya merasa semua ujian yang ada di UNAS ini paling berat adalah pada saat proposal. Dan orang yang begitu saya jalan linglung yang bisa datang memberikan saya semangat adalah guru saya Prof. Dr. Ahmad Ruslan memberikan semangat sudah itu biasa. Itu biasa. Sebagai mau jadi orang pintar itu harus begitu. Dipukul dulu. Aduh, saya bilang Prof ini berat sekali. Tapi dari percakapan dan komunikasi yang baik saya mendapat tantangan cukup berat bagaimana menyelesaikan studi ini dengan saya membaca beliau punya buku dan saya menyadari bahwa ternyata teorinya benar. Mengakomodir. Harus mengakomodir semua kepentingan. Para promotor, kopromotor, penguji harus diakomodir dalam sini. Terima kasih. Dari mimbar yang mulia ini saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. Ahmad Ruslan S.A.M.H. Terima kasih banyak. Saya mau menyampaikan juga ke Dr. Sutrivi Aspan tapi beliau tidak hadir. Tapi beliau ini luar biasa. Saya punya, saya mohon maaf Pak Pimpinan, saya punya promotor dan kopromotor ini semua orang luar biasa. Kesibukan Dr. Sutrivi Aspan ini luar biasa. Tapi setiap saat kalau saya WA, dia walaupun datang terlambat, janji jam walaupun terlambat, pasti datang. Dan itu selalu dibilang sama saya. Karena kau janji dengan kau jasa datang. Bahkan dimanapun. Saya ada di kantor gubernur. Kau datang sudah di kantor gubernur. Saya akan ke sana. Dan itu luar biasanya. Saya merasa mereka luar biasa. Memberikan semuanya kepada saya. Walaupun mungkin tulisan saya tidak sempurna. Tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan Sidang. Yang berikutnya untuk penguji. Saya ada dua penguji yang menurut saya luar biasa dan membuat saya sampai terbawa dalam mimpi. Saya harus sampaikannya di alam mimbar ini. Yaitu Prof. Sam Sulbari dan Padekan. Pimpinan Sidang. Mohon maaf Prof. Dr. Hamzahalim. Saya jujur secara pribadi di hadapan mimbar ini. Bapak Prof. berdua lah membuat saya sampai saya tidur pun mimpi. Dan saya merasa saya paling bodoh. Mohon maaf. Saya merasa saya paling bodoh. Tapi disitulah saya mulai sadar bahwa perlu ada kontemplasi. Ternyata saya salah. Saya harus memperbaiki. Maka saya setiap hari bangun dua lembar, dua lembar, dua lembar, dua lembar, dua lembar. Dan coba untuk memahami. Ini maksudnya Profesor ini apa ini? Dan mohon maaf Prof. Cara menguji Prof kepada saya itu saya jujur. Terutama Prof. Hamzah. Prof. Mohon maaf. Prof punya cara menguji itu menurut saya. Siapapun pasti akan. Sain kepala batu juga. Keras juga. Tapi cara menguji menurut saya membuat saya memang kehilangan semangat. Serius. Saya harus mengatakan ini Prof. Tapi ini memang kesempatan juga. Tapi jangan menyalahgunakan kesidatan, Pak. Siap, Prof. Tapi disinilah Prof. Terima kasih. Luar biasa. Kalau Prof. Samsul banyak memberikan metode dan coba saya memahami. Tapi Prof. Hamzah luar biasa, Prof. Saya tidak tahu, Pak Dekan. Saya mengucapkan terima kasih seperti apa. Ini proses pembelajaran luar biasa bagi saya. Saya seolah-olah dicuci otaknya supaya bersih. Dan otak yang kotor ini harus jadi bersih dulu. Lalu dimasuki oleh ilmu-ilmu dari para promotor dan para penguji. Di hadapan mimbar ini saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Dekan sebagai penguji. Tapi juga terutama Prof. Samsul Bahari. Terima kasih banyak. Prof. Marwati sebagai ketua KPS. Terima kasih. Saya merasa itu semuanya enak saja kalau datang hadapi Prof. Marwati. Semua enak saja. Soalnya saya bisa bilang sama teman-teman. Kita datang ke Prof. Marwati itu air. Jadi kita datang itu enak sekali. Habis itu selesai. Urusan semua enak. Bahkan bisa telepon malam sore. Ibu tetap angkat. Saya bilang bisa ya Prof. bisa terima. Kami punya telepon ya. Padahal ini kan kita menjadi sangat terganggu. Terima kasih banyak. Juga Prof. Rasak. Walaupun Prof. Rasak. Terima kasih banyak karena sudah memberikan masukan untuk saya. Terima kasih. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada yang amat terpelajar. Dr. Sugengpurnomo S.H. Terima kasih. Karena sudah mengkritisi tulisan saya. Memang tidak ada yang sempurna. Terima kasih. Tapi masukannya semua saya kasih masuk dalam naskah saya. Termasuk partisipasi saya menyempurnakan dalam naskah saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua orang tua saya. Mungkin Prof. saya minta maaf Prof. Biasanya orang menyerahkan kepada istrinya. Saya serahkan kepada bapak saya. Bukan kepada istri saya. Karena bapak saya katakan sama saya begini. Guntur. Saya tidak akan mati sebelum kau jadi dokter dulu. Saya mati. Saya kaget ini bapak saya ada duduk ini. Saya cukup kaget juga. Makanya saya bukan menyerahkan kepada istri saya. Tetapi menyerahkan kepada bapak saya. Terima kasih juga kepada istri. Sampai hari ini juga masih duduk edit huruf supaya naskah ini lebih sempurna. Sampai hari ini masih duduk edit huruf satu-satu. Supaya pada saat kafir terakhir sudah sempurna. Ternyata dia menyampaikan sama saya. Saya bilang sesuatu di tulang-ulang tapi huruf banyak yang salah lagi. Ini dukungan luar biasa kepada saya. Bukan hanya dukungan doa tetapi juga ikut terlibat dalam membaca satu-satu huruf. Ternyata banyak huruf yang salah juga. Walaupun saya rasa saya sudah edit. Yang berikutnya ucapan terima kasih Prof. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin. Profesor Doktor Insinyur Jameluddin Jompah. Ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Hamzah Halim. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Maskun Esa LLM selaku Wakil Dekan 1. Ucapan terima kasih kepada Dr. Iin Kartikah Sakarina Esa MA selaku Wakil Dekan 2. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Ramawati Esa MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemiteran atau Wakil Dekan 3. Ucapan terima kasih juga kepada Prof. Dr. Marwati Risa sebagai Ketua KPS atau KPS. Para dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderwasi. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Anton Raharusun Esa MA, Yusa Krebah, dosen dari Universitas Cenderwasi. Dr. Muhammad Irwan Esa MH dan Budi Setianto yang memberikan banyak informasi dan menjadi mitra untuk berdiskusi. Amatus Ndati Pits, anggota MRP, ucapan terima kasih saya. Kepada Pascalis Lechwen dan juga Nathan Pahabol sebagai anggota DPRP yang memberikan informasi. Dan juga terutama kepada rekan saya, Agung Wijaya, yang selalu memberikan buku. Pada saat saya membutuhkan buku, setiap saat langsung mengirim buku. Bupati Meroke, kakak Romanus Mbarakah yang saya hormati. Bapak-bapak Dewan, hari ini datang semua, terima kasih ini memberikan dukungan muril yang luar biasa. Pada saat ini saya merasa sangat bangga karena undangan saya sampaikan. Mereka mau datang menghadiri saya, punya promosi saya, merasa ini suatu kehormatan bagi saya. Dan rekan-rekan mahasiswa S3, Nur Hayati, Lestari Wulandari, Tuti Haryanti, Muhammad Taufik, Iswadiq Rahayu Kojang, dan Ali Rahman Lyong, dan Andi Baso Sulfakar, dan Hendra Latutlot Leka Tompesi. Meskipun sudah keluar, tapi saya merasa ini rekan yang memberikan tetap semangat kepada saya untuk menyelesaikan disertasi ini. Begitu Prof, terima kasih saya kembalikan. Mohon maaf kalau lewat waktu. Ya, baik. Biasanya memang kalau orang baru pintar naik sepeda itu Pak, ngebalap langsung. Nah ini baru dapat dokter ini, dia cermain kita sudah. Baik, untuk selanjutnya saya akan persilakan kepada promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar, Bapak Dr. Martinus Guntur Ohoy Wutun, SHMH. Silakan, Prof. Ya, baik Ketua Sidang yang saya hormati, Kompromotor dan para penguji yang juga saya hormati. Bapak Bupati, Meruke yang saya hormati. Bapak Ibu legislator dari Papua Selatan yang juga saya hormati. Para hadirin dan hadirat yang juga saya hormati. Saya diminta memberikan kesan dan pesan karena saya dianggap ini sebagai orang Papua. Karena saya memang delapan tahun jadi konsultan di Papua. Di mana, baik di DPR maupun BEMDA. Jadi selama ini kalau rekan-rekan di Pakuntas Hukum ini melihat saya orang pendatang dari Papua. Nah dalam konteks ini saya selaku promotor menyampaikan selamat kepada Saudara Martinus. Untuk itu saya kira ini sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan. Karena yang diberi gelar itu bukan ada, tapi yang diberi gelar dokter itu adalah pengetahuan. Jadi bukan kepada orangnya, tapi kepada pengetahuan. Karena pengetahuan itu sudah pernah berhenti. Orang itu bisa berhenti. Oleh karena itu, ucapan kesan dan pesan ini saya tunjukkan kepada Saudara. Dan juga sampaikan selamat kepada istri, anak-anak, dan seluruh keluarga besar. Alhamdulillah dan puji Tuhan, tertambah lagi satu orang dokter bidang ilmu hukum di Papua. Terutama nanti di Papua Selatan. Dan oleh karena itu, gelar dokter yang Saudara capai pada hari ini dengan sangat memuaskan. Tantangannya adalah dengan bergelar dokter ini, Anda akan menyampaikan, Anda akan meneruskan ilmu ini kepada masyarakat. Terutama kepada elit-elit Papua, kepada Pak Bupati, kepada ibu-ibu, bapak-bapak di DPR. Bagaimana perdasus ini betul-betul ditegakkan eksistensinya sebagai instrumen hukum yang mewujudkan otonomi khusus. Tidak ada instrumen lain selain perdasus. Oleh karena itu, usaha dari dulu kita berkonsultasi, saya sebenarnya menginginkan satu saja perdasus. Bukan perdasi, tapi perdasus. Dengan catatan bagaimana perdasus. Ini dikaji karena saya belum melihat satu kajian yang mendalam, kajian yang ilmiah tentang esensi perdasus itu. Untung itu, dengan kajian Saudara sangat saya apresiasi, karena di dalam disertasi banyak ditulis, banyak ditemukan. Terutama bagaimana ERP itu diperbaiki, diperkuat. Kewewenangannya bukan hanya memberikan persetujuan, tapi juga kewewenangannya adalah untuk membentuk perdasus. Tidak ada jalan lain. Supaya betul-betul veranan dari perdasus bisa mengubah persoalan, bisa memperbaiki persoalan yang dihadapi orang asli bebuah. Berdasus itu hanya untuk orang asli bebuah, bukan untuk orang lain. Itu penting. Nah, kajilah semacam itu dan nanti dibicarakan. Anda jadi dokter, akan tampil untuk meningkatkan pengetahuan itu supaya bisa menjadi bagian dari pengetahuan mereka. Yang berikut, ada satu yang menarik. Ini pesan saya terakhir. Bahwa perdasus itu merupakan sebuah instrumen yang membedakan orang asli Papua dengan orang Papua lain. Oleh karena itu, orang asli Papua harus diberlakukan peraturan yang berbeda dengan yang lain. Ini memang paradoks dengan hukum yang mana hukum itu kan menghindari persamaan. Tetapi untuk konteks Papua, ini harus diperlakukan peraturan yang berbeda. Itu penting. Nah, untuk itu mudah-mudahan hasil yang saudara capai, ini bisa diteruskan, bisa didiskusikan, bisa disampaikan kepada para elit-elit di Papua maupun di Papua Selatan. Apalagi Papua Selatan ini akan merancang namanya perdasus, atau apa, undang-undang otus Papua Selatan. Yang tentunya ini bagian dari dalam rangka sebagai daerah DOB. Dan itu kami sebagai pembimbing dan penguji berharap saudara belajar terus. Jangan berhenti belajar, karena ilmu pengetahuan sekarang itu sudah terbuka, di mana saja, kapan saja. Jadi jangan merasa puas karena sudah dokter. Karena gelar doktor ini itu baru permulaan dari kancah pengetahuan yang ada selama ini. Oleh karena itu, saya mau titip satu kata-kata putiara dari filosofi Cina, yaitu konfusis. Dan camkan ini baik-baik bahwa manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara. Tetapi selalu luar biasa pada saat dalam berkindah. Terima kasih sekali lagi kepada pimpinan sidang dan para penguji, para kopromotor atas kerjasama yang baik. Kiranya perjalanan di dalam mencapai gelar doktor ini itu betul bermanfaat bagi diri Anda, keluarga Anda, juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Cukup setidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Universitas Hasanuddin yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal. Dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing kopromotor. Terima kasih. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup sidang ujian promosi doktor, pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada tim promotor yang telah bersinergi dengan baik sehingga pada hari ini kita melahirkan satu lulusan doktor lagi. Demikian halnya. Ucapan terima kasih. Saya sampaikan kepada penguji, tim penguji, dan secara khusus penguji eksternal. Semoga Bapak Doktor Sugeng Purnomo SHMH senantiasa berkenaan untuk membantu kami di Fakultas Hukum Universitas untuk meningkatkan kualitas proses pendoktoran. Dan mikian halnya. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Merauke yang telah meluangkan waktu berkenaan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ini bukan kunjungan yang terakhir, Pak Bupati. Kami senantiasa berharap bisa bersinergi untuk saling berkolaborasi untuk membangun SDM baik yang ada di Papua maupun yang ada di seluruh Indonesia. Demikian halnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Merauke yang telah meluangkan waktu hadir bersama kita. Saya kira banyak hal yang bisa kita kolaborasikan untuk kemudian memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat yang ada di Merauke. Begitu juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap hadirin yang saya tidak dapat sapa satu persatu karena atas partisipasi Ibu Bapak sekalian dengan mengikuti ujian promosi dokter ini dengan tertib dan baik sehingga proses penyelenggaraan sidang ujian promosi dokter ini dapat berlangsung dengan lancar dan tertib. Saya kira itu dan saya mau ikut-ikut dengan Ibu WR3 ini kasih hadiah pantun bagi yang sudah promosi. Jika malam disebut santap, maka pagi disebut sarapan. Jika Pak Dr. Guntur ingin mantap, maka Pak Dr. Guntur harus terus belajar. Pak Guntur tadi ambil waktu banyak, saya tambah lagi satu. Taman Fakultas Hukum selalu memesona, selalu tersimpan dalam hati. Terima kasih kepada tim penguji dan undangan. Semoga sehat dan sukses selalu. Terakhir, Pak Deputi selaku penguji external harus dikasih hadiah juga supaya jangan bosan-bosan hadir. Jangan mengaku punya hati jika belum merasakan cinta. Jangan mengaku alumni Pakultas Hukum Unhas jika tidak selalu mengingat Pakultas Hukum Unhas. Oh ada Ibu yang bahagia sekali saya lihat. Tadi menjadi editor, katanya, insya Allah Ibu akan mulai rasakan perbedaannya yang dokter dengan yang belum dokter. Maksudnya rejekinya, Bu. Pak Bupati saya lihat semangat sekali ya. Baik. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim sidang ujian promisi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat kepada Dr. Martinus Guntur Ohoibutun SHMH beserta keluarga, disilahkan mengambil tempat. Silakan Bapak menghadap ke depan. Ucapan selamat dimulai oleh dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selaku ketua sidang. Dilanjutkan secara berturut-turut oleh promotor, kopromotor, dan tim penguji. Terima kasih. Kami mohon kepada Bapak-Ibu tetap di tempat. hadirin tetap di tempat dulu. Bapak-Ibu ketua sidang promotor, kopromotor, dan tim penguji untuk foto bersama. Terima kasih kepada ketua sidang promotor, kopromotor, tim penguji dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Martinus Guntur Ohoibutun SHMH. Akhir kata, wabilahi tokih walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.